Pengajuan RKKL ya, kebutuhan anggaran kita untuk tahun 2019. Saat ini kita sudah dicukupi oleh rencana oleh Kementerian Keuangan 699, tapi kita masih ada kekurangan, karena kekurangan itu kita alokasikan untuk contohnya pusat pengendalian krisis. Karena berdasarkan amarat undang-undang kita akan menjadi pusat pengendalian krisis yang menjadi alat presiden, dan mereka menentukan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya yang belum terakomodir dari kegiatan yang sudah diaksesi oleh Kementerian Keuangan. Nah kita mengajukan kepada DPR, sehingga kalau bisa ini sebenarnya lebih dicukupi, sehingga kita lebih utuh untuk persiapan dalam rangka program-program menanggulangan terorisme ke depan. Begitu undang-undang diundangkan ini ada beberapa peran kita yang menjadi berluas. Tapi kan untuk mencukupi itu kan ada tahapan-tahapan. Yang pertama kita restrukturisasi organisasi kita, kemudian ada penambahan personil. Kan gak bisa cepat. Untuk rekrutmen itu paling tahun lalu kita cuma dapat 60 orang. Tahun ini cuma dapat 120 orang. Nah ini kan perlu kita setelah gradual, setahap bertahap. Termasuk ada setelah kebutuhan lain apa? Pembangunan gedungnya, pembangunan sebagian. Sehingga prioritas dulu apa yang bisa kita kerjakan tahun ini. Kan kita tahun 2019, setahun ini apa yang bisa kita perbuat. Itu yang realistis, basis dari situ. Jadi tetap kita mengacu kepada undang-undang baru, tapi kita cukupi, yang mampu kita cukupi dulu. Bukan nanti 2020 itu akan naik lagi-naik lagi sesuai dengan perkembangannya. Mampuan daripada organisasi itu.